Nop lagi Nop Wihihi, rebek apa aku cuman Oke guys, saya beli-beli bangkuah kameliti, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan, amin Oke guys, di video kali ini gue bakalan kasih tips dan trik yang terbaru lagi nih guys ya Nah, gue bakalan lanjut dari video kemarin yang bagaimana cara menjadi player noob, jadi player jago Nah, disini gue bakalan lanjut dari video kemarin Dan buat teman-teman, jangan lupa di support gue terus Karena disini gue bakalan kasih tips yang terbaru lagi dari sebelumnya Nah, kali ini tuh ada 4 tips Pokoknya kalian nonton terus video ini sampai habis Jangan kalian skip-skip supaya nanti kalian paham apa yang gue maksud Nah, jadi sebelum itu Buat teman-teman, jangan lupa di support gue terus Kalian tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notif saat gue upload video terbaru Dan jangan lupa juga untuk di tekan tombol like-nya Oke, jadi disini gue ada 4 hal atau 4 tips yang sangat berguna Supaya bisa meningkatkan skill kalian saat kalian berbentang PUBG Mobile Nah, oke kita langsung aja lanjut yang pertama sekali guys ya Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering juga ditanyain Yaitu yang pertama ya, itu adalah aim assist Oke, kemarin ditanyain gigi nih bang Lu aim assist pakai atau enggak? On atau mati? On atau matikan? Nah, jawabannya adalah disini untuk aim assist gue pakai Fungsinya apa? Nah, jadi fungsi dari aim assist ini tuh sangat berpengaruh besar untuk aim kalian Kenapa gue bilang begitu? Contoh nih ya, misalnya kalian nembak musuh agak sedikit miss Otomatis saat kalian mengaktifkan aim assist Dia tuh bakal kebantu sikit atau dia tuh bakalan kebanting crosshair kalian tuh tepat pada musuh guys ya Ini gak bisa sih soalnya bukan musuh ya Nah, pokoknya gitu guys ya Aim assist ini sangat berguna atau membantu aim kalian yang sabun itu ya guys ya Atau paling penting ya Eh, apa? Aim assist ini paling penting saat kalian close combat sih Serius, close combat tuh sangat penting Apalagi saat kalian lagi jingle gini kan Itu aim assist main kali sih guys Dia tuh berpengaruh besar pada close combat gitu Oke, itu aim assist kalau menurut gue lebih baik kalian aktifkan Karena rugi sih kalau gak diaktifkan selagi fitur ini masih digunakan gitu kan Kelas Oke, itu yang pertama ya Jadi gue aim assist aktif Oke, selanjutnya Nah, disini gue bakalan bahas tentang sensitivitas sprint sih Nah, sprint ini paling ngaruh juga untuk movement kalian gitu Nah, movement kalian Contoh ya Andaikan gue tuh pake yang 0% Ini tuh jalan kayak bot Kalian tau kan bot Kayaknya jalan Nah, kayak gini nih persis Dia tuh gak mau jalan cepat Dia tuh jalan kayak gini Ini udah gue paling habis nih Gak mau nih Dia kayak gini nih Agak susah Oke Kalau kalian kembalikan kayak normal Karena normalnya tuh 50% guys ya Normalnya tuh 50% Bentar Nah, dia tuh normal nih Normal Bawaan 50% nih Ya kan Enak banget gitu kan Nah Kalau kalian mau yang 100% Bisa juga sih guys Dia tuh agak lebih cepat dari 50% gitu Lebih cepat gitu Ya, kalian nanti bisa bandingin aja sih Kalau menurut gue pribadi ya Karena gue tuh dari dulu kan Kita kan normalnya 50% ya Gue ngerasa 50% Enak aja sih Kayak udah pakem di gue gitu Kayak udah lekat 50% di gue gitu ya Oke Jadi ya Kalau saran dari gue 50% sampai 100% ya Jangan di bawah 50% Karena buat jingle kalian tuh Makin kaku gitu Oke guys ya Oke Jadi yang selanjutnya Yang ketiga ya Nah, itu ada di bagian ini guys Pandangan kamera TPP Nah, kalau kita pakai 90% Dia tuh kayak Iphone 8 Plus tau gak sih kalian Itu kayak pandangannya tuh lebih luas Ya, lebih luas gitu Ini kalau bisa dibilang sih Menurut pandangan mata sih Kalau gue sih kurang suka Ya Kalian bisa pilih sih Sesuai kenyamanan mata kalian ya sih Ya Kalau menurut gue ya Di 80% ini Lebih mudah saat kalian close combat Karena lebih dekat sih Nah, ini Lebih dekat ya Oke Ya, kalau ditanya gue Berapa persen Gue tuh 80% guys Selanjutnya ya Yang terakhir Kemarin ada ditanyain bang Gunanya reverse gyroscope buat apa Oke Jadi gunanya reverse gyroscope ini adalah Dia itu berlawanan gyroscope Kalau biasanya Kita tahan dia Dari 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 atas ke bawah Dia itu bakalan Ke atas Ke bawah guys Tapi kalau ini Berlawanan arah nih Nah, kalau gue naikkan HP Dia itu ke bawah Kalau gue Turunkan HP Dia itu ke atas Itu berlawanan arah Ya Itu gak bagus sih Karena kan kita biasanya pakai yang biasa kan Normal kan Menaktif gitu sih Oke Jadi tips dari gue Itu sih 4 tips dari gue ya Semoga bermanfaat Itu hal-hal kecil Yang harus kalian ketahui sih Biar kalian tuh gak salah-salah kan Dari fitur-fitur PUBG ini Oke Sebegitu aja dari gue Semoga bermanfaat Kita bakalan tes aja langsung Disini untuk refleks-repleks Di gameplay ini Keren banget sih guys Oke langsung aja Biar kalian gak bosan juga kan Dengan game Dengan Jangan full tutor gitu kan Oke Jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Dan di like juga Oke langsung aja Kita masuk ke gameplaynya Let's go Oke itu udah liat pun Esok aja ya Esok aja ya Dekati disini Terus satu tuh Mantap bang Teruskan bang Mampuskan Anda mampu mengembangnya Aduh Gimana tuh Teruskan bang Teruskan bang Teruskan bang Teruskan bang Teruskan bang Tidak ya Bukan Berapa Tidak Tidak Teruskan Sekat berlaki Betul Teruskan Tidak watch out dia kayak yang bunuh dia nggak maju-maju ketemu Bang ketemu Bang masak bang masak bang headshot depannya belum NG sudah menembak dia pergi ini hai hai replek apa akueman Wah, gak ada medkit Telepon Telepon Kelas, Bang Masih ada kawannya dari situ Ayo kita majin Da, endo